Oke, kita masuk ke topik 6 yaitu sistem syaraf, tapi ini adalah sistem syaraf bagian pertama, jadi nanti akan ada sekuelnya, ada sistem syaraf bagian kedua. Nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang struktur, fungsi, serta jaringan penyusun sistem syaraf manusia. Nah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita akan pecah materinya menjadi materi-materi yang lebih kecil yaitu gambaran umum sistem syaraf, fungsi sistem syaraf, jaringan penyusun sistem syaraf. Langsung saja, ini kita masuk ke offline yang pertama, gambaran umum sistem syaraf manusia. Nah ini untuk sistem syaraf manusia, mungkin teman-teman juga di SMA dulu sudah pernah dapat dan mungkin sudah masih ingat dan sudah banyak belajar tentang ini gitu, tapi kita akan mengingat kembali. Jadi sistem syaraf itu adalah sistem kontrol tubuh yang sifatnya cepat tanggap gitu, jadi dia itu bukan ada stimulus, terus dia olah dulu, habis itu dia baru memberikan respon gitu. Iya, sistemnya memang seperti itu, tapi itu dilakukan dengan proses yang sangat cepat gitu. Jadi karena tubuh kita menerima stimulus itu sangat banyak gitu ya, dan itu berjalan terus-menerus, maka sistem syaraf manusia itu harus bisa merespon itu dengan cepat dan memberikan tanggapan yang tepat gitu. Nah, sistem ini terdapat di atas otak, syaraf tulang belakang, serabut syaraf, dan reseptor sensorik. Nah ini nanti selanjutnya, di bab selanjutnya kita akan bagi ini dan jelaskan ini dengan lebih rinci dengan membaginya menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi gitu ya. Baik, nah ini sistem ini dibutuhkan manusia sebagai respon terhadap stimulus, baik dari dalam tubuh atau luar tubuh. Jadi stimulus itu bukan hanya dari luar tubuh, misalnya perubahan suhu, perubahan kondisi eksternal, misalnya lebih banyak bakteri, misalnya kayak gitu musim-musim wabah, seperti itu. Tapi juga ada stimulus dari dalam tubuh, misalnya perubahan kadar oksigen, perubahan gula darah, dan lain-lain. Jadi tubuh merespon baik stimulus dari dalam ataupun luar tubuh. Nah ini secara umum proses yang terjadi dalam menanggapi stimulus adalah sebagai berikut. Yang pertama, reseptor sensorik itu mendeteksi perubahan pada tubuh dan mengirimkannya ke syaraf pusat. Lalu setelah itu sistem syaraf pusat menerima, mengolah informasi, dan memberikan tanggapan dengan memberi perintah ke efektor. Lalu si efektor itu memberikan tanggapan berdasarkan perintah otak. Nah efektor ini bisa dalam bentuk sel otot rangka ataupun kelenjar tubuh. Sederhana ya, sebenarnya konsep kerjanya untuk menanggapi stimulusnya seperti ini. Jadi ada reseptornya yang menerima stimulus, lalu meneruskan ke sistem syaraf pusat, lalu akan diteruskan ke efektor untuk ditanggapi. Nah kita masuk ke fungsi sistem syaraf manusia, outline kedua. Nah jadi sistem syaraf ini berfungsi sebagai pusat kontrol utama tubuh. Dan seluruh sistem ini dalam tubuh berada dalam pengaturan sistem syaraf. Jadi meskipun di tubuh kita itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara tidak sadar, ataupun yang dilakukan secara sadar, tapi semua itu tetap dalam kontrol sistem syaraf. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di sistem syaraf dua. Fungsi sistem syaraf diwujudkan dalam bentuk menyediakan fungsi mental atau berpikir tertinggi dan ekspresi emosional, memelihara homeostasis dan meregulasi aktivitas otot dan kelenjaran. Jadi dia bukan hanya kemampuan kita menjaga homeostasis dan meregulasi aktivitas otot dan kelenjaran, tapi juga dia untuk fungsi berpikir gitu ya. Berfungsi berpikir, memori seperti itu dan termasuk ekspresi emosional. Jadi ketika kita menerima stimulus itu, wajah kita bisa berubah sesuai dengan kondisi emosi kita. Misalnya ketika orang marah, itu wajahnya akan berubah, lalu pembulu darah di wajah akan melebar, jadi kelihatannya dia akan merah gitu ya. Itu termasuk dalam rentetan ekspresi-ekspresi emosional. Sistem ini berfungsi dengan cara melakukan komunikasi melalui pengiriman-pengiriman sinyal, baik dalam bentuk sinyal listrik maupun sinyal kimia. Jadi sistem syaraf manusia itu berkomunikasi itu bukan hanya dalam bentuk sinyal listrik. Jadi seperti yang kita kenal, di neuron itu disebut dengan impuls syaraf, itu dalam bentuk listrik kan. Nah tapi juga dia berkomunikasi melalui sinyal-sinyal kimia, contohnya adalah dengan neurotransmitter, misalnya azatokolin, nefrin, seperti itu. Nah itu dalam bentuk set-set kimia yang digunakan tunggu juga untuk berkomunikasi antar sel. Kegagalan sistem ini dalam berfungsi akan berdampak pada kegagalan fungsi organ-organ yang lain. Nah karena dia adalah pusat kontrol utama, kalau sampai dia rusak, sampai dia tidak berfungsi, maka organ-organ yang lain juga akan terganggu fungsinya. Nah makanya itu ada yang kita kenal, misalnya dia mati batang otak seperti itu. Nah jadi tubuhnya itu masih bagus, semuanya masih kondisi organnya itu bagus, tapi karena otaknya mati, ya otomatis organ-organnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah ini tiga fungsi sistem syaraf yang saling bekerja secara tumpang tidih atau overlap. Pertama input sensorik, seperti yang tadi di awal saya buat bagannya tiga itu tadi ini, input sensorik adalah proses pengawasan atas perubahan yang terjadi di dalam dan di luar tubuh yang disebut sebagai stimulus. Jadi kalau dari apa namanya perubahannya itu disebut dengan stimulus, lalu nanti akan diintegrasikan, meliputi tahapan memproses dan menginterpretasikan input yang masuk dan memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan tubuh sebagai respon. Jadi setelah dapat input, otak itu akan mengaitkan seluruh informasi itu. Dia menerima, mengintegrasikan, lalu dia akan, oh aku harus seperti ini. Nah dia akan memberikan respon ke efektor sebagai bentuk output motori. Jadi dengan mengaktifasi otot atau kelenjar melalui output motori. Nah kenapa disebut sebagai overlap? Karena proses ini terus menerus terjadi. Jadi tidak seperti misalnya kita satu bagian selesai berhenti, lalu dilanjutkan bagian yang lain berhenti. Jadi karena input sensorik ini terus menerus terjadi, jadi masuk, diintegrasikan, berikan output, ada input lagi, integrasikan lagi, output lagi. Nah itu akan jadi terus menerus. Nah ini tadi yang tiga bagian di awal, ini sekarang dibahasakan menjadi tiga fungsi sistem syarab. sistem syarab gitu ya, yang pertama input sensorik oleh reseptor sensorik, integrasi oleh sistem syarab pusat, pustak, dan output motorik oleh organ efektor. Nah baik, kita masuk ke outline ketiga, jaringan penyusun sistem syarab pusat. Jadi ini klasifikasinya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa sistem syarab manusia itu secara struktural itu dibagi dua, yaitu sistem syarab pusat dan sistem syarab tepi. Nah secara klasifikasi fungsionalnya, itu sistem syarab tepi dibagi menjadi divisi sensorik dan divisi motorik. Nah kita mungkin untuk sistem syarab pusat akan kita bahas lebih lanjut di sistem syarab dua. Jadi kita akan menjelaskan sedikit tentang yang sistem syarab tepi, klasifikasinya, fungsionalnya adalah divisi sensorik dan divisi motorik gitu ya. Jadi divisi sensorik ini dikenal juga dengan divisi akaren, terdiri dari syaraf atau tersusun atas kumpulan seragut syaraf yang menyampaikan impus ke syarab pusat dari reseptor sensorik yang tersebar di seluruh tubuh gitu ya. Jadi kalau sensorik itu yang mengantarkan ke syaraf pusat. Di situ huruf A-nya itu saya berikan warna beda, divisi akaren. Jadi karena kalau dia sensorik itu depannya A, akaren gitu. Yang membedakan dengan divisi motorik. Nah serabut sensorik ini mengantarkan impuls yang didapat dari kulit, otot rangka, dan sendi yang disebut dengan serabut sensorik somatik atau somatik fiber. Organ dalam yang disebut dengan serabut sensorik visceral atau visceral fiber. Jadi yang kedua adalah divisi motorik atau disebut juga divisi efferent. Jadi efferent itu kalau ingin mengingatnya divisi motorik efferent itu efektor. Jadi EE. Kalau yang divisi sensorik itu efferent depannya dia A gitu. Nah divisi motorik ini merupakan divisi yang mengantarkan impuls dari syaraf pusat ke organ effektor, otot dan kelenjar yang menyebabkan adanya respon motorik. Nah ini dia menerima perintah dari otak. Setelah itu dia melakukan respon yang dibutuhkan gitu. Misalnya ketika ada stimulus melihat anjing gitu yang galak gitu. Nah otomatis kita akan menerima perintah otak lari gitu atau sembunyi gitu. Nah otomatis kita memberikan respon motorik dengan cara berlari atau bersembunyi. Nah itu tugasnya sih divisi motorik. Nah ini divisi motorik ini juga terbagi lagi menjadi dua subdivisi. Yang pertama sistem syaraf somatik adalah sistem syaraf yang secara sadar dan mengontrol otot rangka. Atau juga disebut sebagai syaraf sadar. Ini kita ingat kembali dari sistem muskular ya. Jadi bahwa otot rangka itu selalu dikontrol oleh syaraf sadar gitu. Lalu sistem syaraf otonom atau sistem syaraf tidak sadar. Yang mengatur kegiatan yang sifatnya otomatis atau tanpa sadar. Yaitu aktivitas otot kolos, otot jantung, dan juga kelenjar. Sistem syaraf otonom selanjutnya akan terbagi lagi menjadi sistem syaraf simpatik dan parasimpatik yang memiliki fungsi saling berkebalikan. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di sistem syaraf dua. Memang saya tidak membahas detil. Karena ini hanya untuk memberikan gambaran pembeliannya saja dulu. Lalu nanti kita akan bahas lebih detil di sistem syaraf selanjutnya. Nah sekarang kita masuk ke jaringan penyusun sistem syaraf. Jaringan penyusun sistem syaraf itu ada dua. Sel-sel pendukung dan neuron. Nah kenapa dibagi menjadi dua gitu? Karena ternyata sel-sel pendukung itu sifatnya itu berbeda dengan neuron. Jadi tidak bisa disalahkan. Kirinya apa sih sel-sel pendukung itu? Dia itu tidak memiliki kemampuan menghantarkan impuls. Dan memiliki kemampuan memperbanyak diri. Jadi sel-sel pendukung ini dia itu fungsinya membantu sel-sel neuron supaya bisa berfungsi dengan baik. Nanti kita akan bahas ada yang fungsinya mensupelai nutrisi, ada yang fungsinya membentuk selubung mielin gitu. Nah tapi karena dia memiliki kemampuan memperbanyak diri, dia punya potensi untuk menjadi ganas. Jadi dia karena berproliferasi dengan sangat cepat, dia biasanya sel-sel tumor di otak itu biasanya berasal dari sel-sel pendukung ini. Nah sel-sel pendukung itu disebut juga dengan neuroglia atau sel-sel glia. Sel-sel glia itu ada di sistem syaraf pusat dan sel-sel syaraf tepi. Nah di sini itu jenisnya ada banyak ya, sel atrosit, mikroglia, epindimal, dan oligozendrosit yang di syaraf pusat. Lalu ada yang di sistem syaraf tepi, dia ada sel swan dan sel satelit. Nah di sini ada banyak tapi saya menghighlight di sel-sel yang menyusun mielin syaraf pusat dan tepi saja gitu. Karena kalau kita harus menghafal semuanya, rasanya itu akan sangat berat. Jadi kalau penasaran fungsinya masing-masing sel apa, silakan membaca. Banyak di mana, di situs-situs di web gitu ya, silakan mencari. Tapi saya menghighlight di sini fungsinya si oligozendrosit di sistem syaraf pusat dan sel swan di sistem syaraf tepi. Jadi itu adalah dua sel yang menyusun selubung mielin, sama-sama selubung mielin, tapi dia tempatnya beda. Yang oligozendrosit itu di syaraf pusat, yang sel swan itu di syaraf tepi. Nah ini unitnya neuron atau sel syaraf adalah sel yang memiliki kemampuan khusus untuk menghantarkan pesan impuls syaraf dari satu bagian tubuh ke tubuh yang lain. Jadi tadi yang sel pendukung sudah dijelaskan, sekarang kita masuk ke neuronnya gitu. Nah neuron itu bagiannya ada banyak tuh. Nah tapi saya memberikan highlight lagi supaya tidak terlalu banyak yang diingat. Jadi bagian-bagian pentingnya adalah adanya dendrit, yaitu tonjolan dari badan sel yang membentuk seperti serabut. Lalu juga ada akson, itu serabut tapi panjang gitu, yang menjalar sampai ke, yang menghubungkan dari satu sel ke sel yang lain, sel syaraf. Lalu ada nodus ranfier, lalu ada selubung mielin yang disusun oleh swan cell tadi atau oligozendrosit. Lalu juga ada akson terminal. Jadi silahkan untuk fokus pada bagian-bagian yang diberikan tanda merah. Nah ini adalah struktur anatominya neuron. Jadi seperti yang dijelaskan, jadi dendrit dan akson itu disebut sebagai prosesus atau tonjolan badan sel gitu ya. Nah dendrit itu fungsinya adalah menerima sinyal elektrik dan menyampaikannya ke badan sel. Jadi dendrit itu yang menerima lalu dikasih tahu ke badan sel. Nah kalau si akson itu adalah dari badan sel ke efektor. Jadi kalau sudah di akson namanya bukan stimulus tapi impuls gitu. Nah di ujung akson itu ada yang namanya akson terminal. Nah nanti mungkin ingat tadi yang kita bahas di sistem muskular, akson terminal itu nanti akan melepaskan neurotransmitter aksetilkolin di organ-organ efektornya. Nah selubung myelin ini memastikan input syaraf berjalan pada jalurnya dan neurilema pada lapisan luarnya memastikan regenerasi sel syahaf. Nah ini klasifikasi fungsional neuron jadi seperti yang di awal tadi dijelaskan ada aferen dan eferen. Jadi neuron itu juga sama dibagi menjadi dua menjadi tiga jadi aferen itu sensorik, aferen motorik. Jadi kalau motorik itu karena dia menerima impuls dari sistem syaraf pusat dia menjawab stimulasinya itu. Jadi badan selnya dia itu ada di sistem syaraf pusat. Nah kalau yang aferen karena dia sensorik jadi dia ada itu badan selnya itu di sistem syaraf tepi bisa dilihat di sini. Nah ada juga ternyata neuron yang disebut interneuron yang itu menjadikan jembatan antara neuron aferen dan eferen. Nah ini perbedaan neuron aferen jadi kalau dia neuron aferen yaitu yang disensorik itu jenisnya itu unipolar. Kenapa unipolar? Karena dia itu sepanjang lintasan di bawahnya jadi badan sel lalu ada yang lurus itu, nah itu adalah aksonnya. Jadi dia tidak bercabang. Lalu di ujung-ujungnya dia adalah dendrit gitu ya. Lalu apa namanya, kalau yang dendritnya yang neuron aferen atau neuron sensorik itu dendritnya di ujung akson. Jadi dia itu bisa dua fungsi, dia bisa menerima jadi bisa bolak-balik gitu. Nah badan selnya itu laktanya di syaraf tepi, di ganglion-ganglion. Dia tidak memiliki akson terminal. Nah kalau yang neuron aferen yaitu yang motorik, dia jenis neuronnya adalah yang multipolar. Nah multipolar itu paling banyak ditemukan di sel-sel syaraf. Jadi dendritnya banyak berseragut gitu, lalu aksonnya itu hanya satu. Dendritnya menonjol dari badan sel. Letaknya adalah badan selnya di syaraf pusat. Nah ini bisa dilihat di gambarnya di samping ini. Jadi kalau neuron aferen yang motorik itu yang ketika keluar dari syaraf pusat, pusat, maaf ya, belibet. Lalu di sini ada akson terminalnya yang memberikan perintah atau menyampaikan impulsnya ke organ-organ efektor. Nah kalau yang aferen karena dia itu adalah sensorik, Jadi dendritnya itu di sini untuk menerima, apa namanya, menerima impuls gitu. Menerima stimulus, sorry, menerima stimulus disampaikan ke sini. Lalu dia akan, di dendritnya sampai di sini, dia menyampaikan ke, masih dalam batu stimulus ke neuron yang interneuron. Nah interneuron ini fungsinya adalah menyampaikan ke neuron aferen, neuron motorik, untuk diteruskan dalam bentuk impuls syaraf. Nah ini ada juga yang namanya neuron bipolar, tapi dia itu jarang ditemukan pada manusia dewasa. Itulah kenapa dia saya letakkan tersendiri. Nah biasanya ditemukan pada indra khusus seperti mata dan hidung. Neuron ini berfungsi untuk melakukan proses sensorik sebagai reseptor. Baik, untuk materi hari ini sampai sekian saja. Sampai jumpa di sistem syaraf 2. Untuk presentasinya saya cukupkan sekian.